Mengambil contoh dari timnas Costa Rica di Piala Dunia 2014, timnas Indonesia berpotensi menghasilkan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut hasil pertandingan Indonesia vs Australia. Meskipun kalah jumlah pemain namun gol Muhammad Zahabi Goli ala Parades, pemain Argentina bikin kedudukan menjadi imbang di babak pertama. Erik Thohir mendapat penghargaan figur olahraga di Indonesian Sports Entertainment World 2024. Ia persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Martin Paes, pemain yang dianggap pemain kunci bagi timnas Indonesia jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia. Ini penyebabnya? Timnas Thailand U16 lolos ke final Piala AFF, setelah berhasil menang dramatis atas timnas Vietnam U16 dengan skor 21. Selisih gaji Sintai Yong dan Roberto Mancini sebelum laga timnas Indonesia vs Arab Saudi, akan kita bahas di sini dan apa dampaknya bagi timnas Indonesia. Mengambil contoh dari timnas Costa Rica di Piala Dunia 2014, timnas Indonesia berpotensi menghasilkan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Negara-negara calon lawan timnas Indonesia tersebut dinilai negara-negara kuat bahkan sebagian dari negara tersebut sudah lengganan masuk ke Piala Dunia. Hal tersebut membuat timnas Indonesia dinilai negara-negara tetangga Indonesia sebagai negara yang akan menjadi lubang gol dan timnas Indonesia diprediksi hancur lebur, bukan tanpa alasan karena tiga negara seperti Arab Saudi, Australia, hingga Jepang adalah negara lengganan masuk ke Piala Dunia. Sedangkan Bahrain sebelumnya sudah sampai ke babak playoff, dan China negara yang kuat juga Thailand saja hanya bisa main imbang, ujar media Vietnam sebelumnya, yang menilai timnas Indonesia akan sulit dapat poin di babak ketiga nanti. Bahkan media Vietnam tersebut menilai wakil dari Asia Tenggara Indonesia hanya akan menjadi lubang gol di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Namun, hal ini tak membuat armada Sintai Yong berkecil hati atau mengurangi semangat mereka. Bahkan, keberhasilan tim kuda hitam seperti Costa Rica di Piala Dunia 2014 di Brazil bisa dijadikan sebagai contoh. Costa Rica, yang pada saat itu terkendala dengan adanya tiga mantan juara dunia di dalam grup mereka, yaitu Uruguay, Italia, dan Inggris, berhasil memberikan kejutan dengan menjadi juara grup. Di grup D pada laga perdana, mereka secara mengejutkan mampu menekuk Uruguay dengan skor 3-1. Setelah itu, Los Ticos menundukkan timnas Italia dengan skor 1-0. Di laga terakhir penyisihan grup, Costa Rica berhasil menahan Inggris untuk bermain imbang 0-0. Costa Rica melaju ke babak 16 besar, di mana mereka menghadapi Yunani. Yunani merupakan juara Piala Eropa 2004. Namun Costa Rica mampu menang 5-3 dalam adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Dongeng Costa Rica akhirnya berakhir di perempat final ketika mereka kalah 3-4 melalui adu penalti dari Belanda setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Meskipun Costa Rica harus mengakhiri perjuangan mereka di perempat final, prestasi mereka tetap tergolong fenomenal. Mereka bahkan tak terkalahkan selama waktu normal meskipun harus bertanding melawan-lawan-lawan berat di Piala Dunia 2 edisi selanjutnya. Pada 2018 dan 2022 mereka justru gagal lolos dan terhenti di fase penyisihan grup. Dari keberhasilan Costa Rica di Piala Dunia 2014, bisa kita ambil pelajaran dan diikutkan di dalam strategi timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup neraka harus mengambil contoh dari Costa Rica untuk memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama dengan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meskipun dibawa tekanan, semangat pantang menyerah menjadi modal dasar agar mampu menghadapi dan memberikan kejutan di ajang sepak bola yang bergensi tersebut. Dan para pemain harus mengabaikan komentar-komentar negara tetangga bahkan pengamat sepak bola yang menilai timnas Indonesia akan gagal lolos ke Piala Dunia. Semangat dan dukungan PSSI yang akan terus menambah pemain naturalisasi baru diharapkan akan menjadikan tambahan semangat para pemain timnas Indonesia, dan bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Berikut hasil pertandingan Indonesia vs Australia. Meskipun kalah jumlah pemain namun gol Muhammad Zahabi Goli ala Parades, pemain Argentina bikin kedudukan menjadi imbang di babak pertama. Semifinal Piala AFF U16 2024 diwarnai oleh pertandingan seru antara timnas Indonesia U16 dan Australia U16. Pertandingan ini digelar di Stadion Manahan, Solo pada tanggal 1 Juli tahun 2024 malam. Meskipun Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 di babak pertama. Timnas Indonesia U16 berhasil memimpin pada menit ketiga melalui gol sundulan Muhammad Zahabi Goli yang berhasil memanfaatkan umpan silang matu beker. Gol tercepat sepanjang Piala AFF ini seharusnya menjadi motivasi bagi para pemain. Namun pada menit ke-12, pemain keeper Nur Ihsan harus melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang emas Australia yang dicetak oleh Jordan Graurowski di depan gawang. Berkali-kali mendapatkan tekanan membuat mental pemain timnas Indonesia sedikit melemah. Meskipun demikian, timnas Indonesia U16 terus memberikan perlawanan. Pada menit ke-16, Muhammad Mirza Firjatullah mendapatkan peluang emas untuk menambah gol. Namun tembakannya sedikit ditepis oleh keeper Australia sehingga bola melambung di atas mistar gawang. Namun pada menit ke-22, Raihan Apriyansyah melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan di dalam kotak penalti sehingga Wasid memberikan penalti untuk Australia. Namun setelah melihat VAR, Wasid memutuskan untuk mengubah penalti menjadi tendangan bebas di luar kotak penalti. Tendangan bebas tersebut berhasil diubah menjadi gol oleh Amlani Tatu. Skor menjadi 1-1 di menit ke-23. Sayangnya Raihan Apriyansyah mendapatkan kartu kuning ke-2 dan berujung kartu merah saat menjegal pemain Australia di menit ke-29. Raihan nampaknya terbawa emosi maklum pemain muda. Posisinya sebelumnya dilanggar ia kembali membalas dengan pelanggaran yang tak seharusnya dilakukan. Hal tersebut berdampak fatal, timnas Indonesia U16 terpaksa harus bermain dengan 10 pemain dalam sisa waktu pertandingan. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat mental yang lain berkurang. Dalam pertandingan ini, peran kiper timnas Indonesia kerap sekali melakukan penyelamatan yang patut diacungi jempol. Di menit ke-40, pemain Australia Tatu kembali mengancam gawang Indonesia, namun tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Indonesia. Pada menit ke-45 plus 2, Australia berhasil mencetak gol kedua lewat gol Queen McNichol, sehingga skor menjadi 2-1. Namun pada menit ke-49, secara dramatis, timnas Indonesia U16 sukses mencetak gol penyeimbang yang indah lewat tendangan voli spektakuler dari luar kotak penalti yang dicetak oleh Muhammad Zahabi Goli, sehingga skor berubah menjadi 2-2. Tendangan Muhammad Goli pun jadi sorotan netizen bak tendangan Parades ke gawang timnas Indonesia beberapa waktu lalu saat timnas Indonesia melawan Argentina. Hingga akhir babak pertama, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kedua tim pun harus bermain dengan keras di babak kedua untuk mendapatkan tiket ke partai final. Untuk mengetahui hasil akhir pertandingan silahkan lihat di judul kami. Erik Thohir mendapat penghargaan figur olahraga di Indonesian Sports Entertainment Award 2024, ia persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Pada malam puncak Indonesian Sports and Entertainment Award 2024, ketua umum PSSI Erik Thohir berhasil memenangkan penghargaan bergengsi untuk nominasi figur olahraga 2024. Erik Thohir berhasil membawa piala tersebut dan menunjukkan kebahagiaannya dalam penghargaan tersebut. Diketahui semenjak Pak Erik Thohir menjabat sebagai ketua umum PSSI, dirinya bak tak kenal lelah dalam mengurus sepak bola Indonesia, meskipun sambil menjabat sebagai Menteri BUMN. Demi sepak bola Indonesia berbagi negara ia kunjungi beberapa perjanjian kerjasama dengan negara-negara kuat pun telah disepakati, demi memajukan timnas Indonesia. Dan di era Erik Thohir pula timnas Indonesia bisa hadirkan timnas Argentina, hingga masuk 16 besar Piala Asia dan masuk semifinal Piala Asia U23. Belum yang terbaru timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tentunya dibalik keberhasilan tersebut ada kerja keras ketua umum PSSI Erik Thohir yang patut mendapatkan penghargaan, selain kerjasama tim pelatih dan pemain dan seluruh jajarannya. Tanpa adanya pemimpin yang keras disiplin berkomitmen tinggi tentunya prestasi ini tidak akan tergapai. Banyak target-target yang mustahil yang ia berikan kepada pelatih Sinta Aeyong, namun bisa digapai karena keseriusan PSSI dalam memberikan dukungan. Sehingga dari itu sangatlah pantas Erik Thohir mendapatkan penghargaan tersebut. Usai mendapatkan penghargaan tersebut, Pak Erik Thohir mempersembahkan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemenangan ini saya persembahkan untuk masyarakat pecinta olahraga, ujar Erik Thohir saat ditemui di MNC Studios, Kebonjeruk, Jakarta Barat, pada minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Erik Thohir menekankan kesan positif acara penghargaan tersebut dalam dunia olahraga, saya rasa event buat sport ini sesuatu yang berharga karena tadi saya sampaikan terima kasih kepada RCTI dan MNC, bahwa olahraga ini adalah sebuah event yang mempersatukan bangsa yang bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri dan membangun nasionalisme, imbuhnya. Erik Thohir mengakui bahwa dirinya sangat mengapresiasi event ini dan hal tersebut sebagai bukti keseriusannya dalam mengembangkan dunia olahraga di Indonesia. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selalu mendukung perkembangan olahraga di Indonesia. Saya sebagai orang yang cinta olahraga sangat mengapresiasi event ini, tadi saya sampaikan ini bukan buat saya pribadi tapi untuk masyarakat Indonesia yang terus menginginkan perubahan perbaikan transformasi di dunia olahraga dan supporter sepak bola, Pungkas Erik Thohir Martin Paes, pemain yang dianggap pemain kunci bagi timnas Indonesia jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia. Ini penyebabnya, menghadapi grup neraka di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Namun, saingan terbesar bagi Indonesia adalah tim nasional Jepang, yang divuni oleh pemain-pemain kelas dunia dan merupakan salah satu tim yang rutin tampil di Piala Dunia. Meskipun sulit, kemenangan bukanlah hal yang mustahil untuk Indonesia. Hal tersebut terbukti ketika Indonesia berhasil mengalahkan Jordania, yang memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Bagaimana kunci kemenangan Indonesia dalam laga melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026? Salah satu prediksi kunci kemenangan Indonesia adalah keberadaan Martin Paes, Keeper FC Dallas yang baru dinaturalisasikan ini diakini dapat memberikan pengaruh positif dalam skuad Indonesia. Pasalnya seperti tim nas Jepang memiliki pemain striker tajam dan berkelas dunia. Meskipun tim nas Indonesia memiliki back terbaik seperti Jay Izes, Rizky Rido hingga Tom Haye, tak mudah membendung tembakan-tembakan mematikan dari luar kotak penalti. Sedangkan keeper seperti Martin Paes sudah terbiasa bendungan tembakan pemain top dunia, seperti Lionel Messi, ia bahkan pernah bendungan tembakan penalti Lionel Messi. Jepang memiliki banyak pemain yang bisa buat tembakan jarak jauh maupun jarak dekat. Meskipun belum bisa bergabung ke tim nas Indonesia, banyak penggemar sepak bola yang sudah menunggu kehadiran Martin Paes. Ia dinilai memiliki kemampuan dan tinggi badan yang cocok untuk menghadapi para pemain Jepang yang memiliki gaya bermain mengandalkan dua striker di dalam wilayah penalti lawan, seperti yang terlihat ketika Jepang berhasil mengalahkan Jerman pada Laga Piala Dunia 2022. Sebagai penjaga gawang, Martin Paes dikenal berani mengambil tindakan jika diperlukan. Ia juga memiliki kerjasama yang baik dengan duet Rizky Rido dan Kelvin Verdong, yang dapat memberikan amunisi tambahan bagi Martin Paes dalam menjaga gawang. Namun, semua prediksi di atas tentunya hanya bersifat spekulatif dan terdapat kemungkinan lain, pertandingan antara Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat bergantung pada strategi dan taktik yang diaplikasikan oleh kedua pelatih mereka, Sintai Yong dan Takefusa Kubo, yang juga berpengalaman dalam kejuaraan internasional. Terlepas dari hasil akhir, dukungan kita sebagai warga Indonesia harus tetap diberikan dan timnas Indonesia harus disupport sampai akhir. Sekali lagi dukung terus timnas Indonesia. Timnas Thailand U16 lolos ke final Piala AFF, setelah berhasil menang dramatis atas timnas Vietnam U16 dengan skor 2-1. Pertandingan Thailand vs Vietnam membuat tim Golden Star yang yang sebelumnya gembar-gembor akan jadi juara di Piala AFF harus menangis. Setelah dikalahkan negara rivalnya, timnas Thailand. Sebelum pertandingan timnas Vietnam, sudah pelatih Vietnam sombongkan diri bahwa timnya sangat diuntungkan karena sudah memiliki waktu istirahat yang lebih daripada tim yang lain. Sehingga secara persiapan pelatih Vietnam sangat yakin timnya bisa memenangkan pertandingan dan bisa masuk final. Akan tetapi nasib berkata lain bola bundar kalau tipis 1-2 melawan Thailand membuat para pemain timnas Vietnam menangis. Dan harus mengakui keunggulan Thailand yang akan melangkah ke babak final bersama timnas Indonesia atau Australia. Pada babak pertama, kedua tim saling melakukan serangan yang menghasilkan berbagai peluang untuk mencetak gol. Tim Thailand menguasai bola dengan baik, tapi menemui kesulitan saat berhadapan dengan pertahanan Vietnam yang solid. Mereka tidak dapat mencetak gol karena kualitas pertahanan Vietnam yang baik. Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Vietnam berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan penalti yang dihasilkan pada menit ke-52. Dao Hongpong adalah pemain Vietnam yang berhasil mencetak gol ke gawang Thailand. Namun demikian, Thailand tidak tinggal diam dan berusaha untuk menyamakan skor. Puri Fan Potong berhasil mencetak gol untuk Thailand pada menit ke-61. Skor berubah menjadi imbang 1-1. Pertandingan semakin disajikan dengan intensitas yang tinggi dan keduanya berusaha untuk mencetak gol tambahan. Vietnam mengandalkan serangan balik yang cepat sementara Thailand bermain dengan opsi build-up. Kedua strategi ini membuahkan peluang namun belum ada yang berhasil mencetak gol tambahan. Pada menit injury time, Thailand mampu mencetak gol tandang yang sangat penting untuk memimpin 2-1 melalui sepakan keras Haiwat Nermah. Gol ini sempat diperiksa menggunakan VAR tapi wasit menegaskan gol tersebut. Skor 2-1 untuk keunggulan Thailand bertahan sampai pertandingan usai. Thailand berhak melenggang ke final turnamen Piala AFFU-16 dan menantikan siapa yang akan menjadi lawannya antara Indonesia dan Australia. Sebelumnya pelatih Thailand sudah memprediksi bahwa timnya akan menang dan akan bertemu Australia. Pelatih Thailand juga menyadari bahwa timnas Vietnam sangat bagus namun dirinya sudah memiliki senjata untuk mengatasinya dan hal tersebut benar-benar terjadi dan alhasil timnya menang. Namun ia juga memprediksi bahwa timnas Indonesia akan kalah dari timnas Australia. Namun hal tersebut belum diketahui hasilnya karena saat berita ini dibuat hasil pertandingan Indonesia vs Australia belum keluar. Semoga timnas Indonesia memenangkan pertandingannya dan bertemu Thailand. Selisih gaji Sintai Yong dan Roberto Mancini sebelum laga timnas Indonesia vs Arab Saudi akan kita bahas di sini dan apa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, gaji yang diterima oleh seorang pelatih menjadi fokus perhatian publik. Terlebih jika pelatih yang dimaksud adalah pelatih tim nasional dengan tanggung jawab memimpin para pemain terbaik di negaranya. Dua nama pelatih yang belakangan ini menjadi sorotan publik adalah Sintai Yong dan Roberto Mancini yang kini merupakan pelatih tim nasional Indonesia dan Arab Saudi, masing-masing. Sintai Yong dikabarkan mendapatkan gaji fantastis setelah PSSI memperpanjang kontraknya. Namun berapa nominalnya mari kita kupas. Mengutip gaji kontrak sebelumnya dia bisa mengantongi sekitar 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 23,6 miliar rupiah per tahun. Namun saat ini sudah mengalami peningkatan. Sementara itu, Roberto Mancini, pelatih tim nasional Arab Saudi diyakini menerima gaji 30 juta euro atau setara 496 miliar rupiah per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan gaji Sintai Yong sebelum perpanjangan kontraknya. Akan tetapi gaji Sintai Yong mendapatkan lebih tinggi dari sebelumnya namun bagaimanapun masih jauh dengan gaji Roberto Mancini. Pasalnya biasanya gaji akan naik sesuai hasil tim yang dilatih. Jika pelatih tersebut masih melatih tim nas sekelas piala AFF, maka gaji akan tetap kecil. Namun saat ini Sintai Yong sudah melatih sekelas Asia di mana tim nas Indonesia sudah dipastikan lolos ke piala Asia tanpa ikut kualifikasi. hasil dari bonus lolosnya kualifikasi piala dunia babak ketiga. Hal tersebut membuat gaji Sintai Yong diprediksi naik dua kali lipat bahkan lebih dari gaji sebelumnya. Dan gaji akan kembali naik hingga sekelas Roberto Mancini jika tim nas Indonesia bisa dipastikan lolos ke piala dunia. Oleh sebab itu gaji Sintai Yong diprediksi naik dua kali lipat dari sebelumnya yang sebelumnya baru gaji sekelas piala AFF dan kini sudah sekelas piala Asia. Jika sebelumnya mengantongi sekitar 23,6 miliar rupiah per tahun, maka saat ini bisa mencapai 45 miliar per tahun angka tersebut masih terpaut jauh dengan gaji Roberto Mancini. Hal ini tentunya yang akan mempengaruhi tim nas Indonesia nantinya. Sintai Yong pastinya akan bekerja keras untuk membawa tim nas Indonesia mendunia. Dengan membawa tim nas Indonesia mendunia dan berkiprah di piala dunia tentunya gaji pelatih Sintai Yong pun juga akan naik drastis. Hal tersebut yang akan mempengaruhi tim nas Indonesia dan akan membuat tim nas Indonesia meningkat pesat. Sintai Yong merupakan mantan pemain sepak bola Korea Selatan yang kini menjabat sebagai pelatih tim nas Indonesia. Ia memiliki rekam jejak yang mentereng. Termasuk membawa Songnam Ilhua Chunma menjuarai Liga Champions AFC 2010 dan tim nas Korea Selatan ke piala dunia 2018. Sementara Roberto Mancini, legenda sepak bola Italia, pernah membawa Manchester City meraih gelar juara Premier League dan tim nas Italia menjadi juara Euro 2020. Namun gaji seorang pelatih tim nasional tidak hanya ditentukan oleh rekam jejaknya saja. Namun berbagai faktor, seperti pengalaman, prestasi, dan nilai jual di pasaran juga turut mempengaruhi. Dan yang terpenting adalah target juga kelas pemain yang dilatih juga sangat berpengaruh. Pasalnya, sebuah tim nas tidak akan mendapatkan penghasilan yang tinggi jika tim nas tersebut tidak bermain di level yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya yang dimiliki tim nas Indonesia maka peluang pemasukan tim nas Indonesia juga lebih tinggi dari berbagai sponsor dan lain-lainnya. Dari itu, penyebab Eric Thohir belum menerapkan gaji sebesar gaji Roberto Mancini ke pelatih Sintayong. Terima kasih telah menonton!